Intro Eh eh pause dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Nah ini kita akan goreng lagi nih ya mbak Korinya Tapi kita ingin ayam tepung ya Kita menggunakan tepung sagu bi Nah ini ayamnya emang dipotong kecil-kecil ya 2 x 2 cm Jadi ini bisa langsung haps gitu ya Nah kalau saya mau motong ayamnya panjang-panjang juga bisa Atau utuh gitu ya kak Indri ya Jadi kalau ada ayam dibelah terus dimemarkan gitu ya Kayak ayam goreng Taiwan ya Jadi kita sebenarnya bisa lo setelah-set membuatnya sedikit rumah Wah ini ada yang komentar mbak Dari Tia ini bisa nanggap sekolah ya Buat bekal istitucil sekolah Ya bener banget ini bisa digigit untuk bekal anak sekolah Apalagi ini udah mulai masuk ajaran baru ya Dan masuk ajaran ini kan jadi ide pesel deh Ini ada yang sanya nih dari yang ikan Keputih telurnya yang untuk telurkan itu bisa pakai yang masih cinta ya Oh masih Iya bisa banget Yang penting keputih telur Keputih itu bisa ada diaduk buat Iya Biasanya kan kalau pakai minyak kuning telur Keputih murah dikumpul yang mau diapain Nah yang bisa dikumpulkan Terus si Benen yang bertanya lagi mbak koren tadi ayamnya itu dimarinasi nya berapa lama ya Nah tadi ayamnya dimarinasi dengan lemon, garam, dan bawang putih bubuk Selama 15 menit Nah ini ada juga yang tanya nih mbak Kalau dari tina lima mil Maaf ya kalau salah sebetul namanya Kak bisa dikumpulkan sama kunsa bu aja enggak? Bisa sih Tapi dia tidak akan menimbulkan efek keriting-keriting seperti ini ya Jadi dia memang nanti akan ada efek bergundil atau bulat-bulatnya gitu Jadi kalau pakai kunsa bubuk biasa bisa aja Tapi beda hasilnya Nah ini benar-benar simple banget ya Iya ini kita udah beberapa kali goreng ini ya Udah 3 kali goreng nih Wah cepet banget nih Terus keasikan Ini jadinya banyak banget untuk selover Apalagi mungkin kalau selover mau potong lebih sisi lagi Atau mau biar cepet gorengnya Enggak lama ngelapis gini Itu bisa potong panjang-panjang juga nih Sesuai variasi atau reaksi selover di rumah Tapi kalau untuk bekal anak sekolah Mungkin ini potongannya pas banget ya Kecil-kecil Nah ini bisa disajikan dengan apa aja sih mbak Kalau bekal ini mungkin ada ide nih Bisa disajikan dengan sentang goreng Bisa ingat kita kasih sayuran gitu ya mbak Iya benar banget Dengan nasi tepal juga bisa Atau mungkin bisa juga disajikan dengan mie goreng Bisa buka Apalagi biasanya cukup banget ya mie goreng Tapi pastinya mie goreng dibuatkan sosok-sosok sendiri Ini ada yang goreng homemade ya buka yang gue inginkan Nah ini ada yang kita ada juga di gorengnya Itu sampai keselakatan di luar atau gimana nih mbak Gorengnya sampai matang Jadi nanti kita kasih tau ayam yang udah matang itu seperti apa Nah ini ada yang amperin lagi nih ada dari Pontianak Terus juga ada dari Aceh, Medan, Jember dan Surabaya Oh banyak banget ya yang bisa bergabung Nah biar gak penasaran Tonton terus sampai selesai Ini ada yang tanya lagi nih mbak Dari Maria Siraman Kalau diganti daging dengan daging ikan dori itu bisa atau tidak? Bisa banget Jadi ayam bisa diganti dengan ikan dori yang dipilet Atau dengan daging juga bisa Yang diiris tipis ya Jadi dia cepat matangnya Nah ini ayam sirinya yang udah mulai matang Jadi dia sudah agak keselakatan seperti ini Ini ayamnya sudah matang Kita tinggal angkat Semua ini ada yang tanya nih mbak Dari Soraya sahaja Ini kalau tepung sagu hubi di Rampauan biasanya gak ada nih Bisa diganti dengan tepung sagu hubi biasa gak? Bisa, bisa banget Sama aja ya Cuma paling beda teksturnya gitu ya mbak Iya Sama aja cuma beda teksturnya aja Nah kita tinggal bikin tulisannya Nah ini kurang lebih Ini sama nih pertanyaannya nih dari Aryan Antiana Jadi kalau keselakatan gak punya tepung sagu hubi Ini bisa diganti dengan tepung lainnya Seperti tepung ribut, tepung sagu hubi biasa Atau tepung tepung sagu hubi biasa pun juga bisa keselakatan Jadi sebenarnya ini kalau tepung itu bisa untuk melapiti Ini untuk goreng-gorengan keselakatan Nah ini kalau untuk enak mungkin ini cabenya bisa dihilangkan ya Dan ladanya bisa dikurangin Ini kalau untuk anak cukup si ayam tepungnya aja Terus ditambahin dengan saus tomat gitu ya mbak Iya atau bubuk keju ya bisa banget Nah ini tadi buat Dina Rashid Adonan tepungnya apa aja bahannya ini Tolong disatap ya nanti biar gak salah lagi nih Nah jadi bahan kelapisnya itu tadi ada cuma ada 200 gram tepung sagu hubi Terus setengah sendoknya garam dan setengah sendoknya merica buruk Dan untuk bahan menculup yang kita pakai putih selalu Ini mudah banget nih bahannya gak terlalu banyak Nah ini kita tumis di bawang putihnya Nah resep Nah ayam sepung lada garam ini merupakan resep favoris kiriman dari sasai lompot ini Jadi kalau sasai lompot punya resep andalan Bisa banget kirim ke sajian sedap ya kak Indri ya Iya betul banget nih Nanti resep yang terpilih akan kita uji coba dan yang lolos kita akan terbitkan di tabloid saji dan akan mendapatkan merchandise menarik Oke jadi sasai lompot yang punya resep andalan keluarga bisa langsung kirim aja ke sajian sedap Eh maaf ke sedap saji at gramedia strip majalah.com Jadi tinggal kirim email aja ya Iya betul banget jadi sekali lagi ya sedap saji at gramedia strip majalah.com Nah ini bawang putihnya digoreng sampai garing Nah nanti tumisan ini akan ditaburkan di atas ayam gorengnya Kemudian masukkan cabenya Nah buat sasai lompot mau tambahkan cabenya rawit atau cabenya mau dikurang lebih baik merasa selopo Nah bukankan badanya Gula Kemudian garam Nah ini ditumit-tumit sampai harum Dan kering Nah ini udah ada lagi nih yang aku saya bimba Ada dari Hongkong, ada dari Korak-Korak, Semarang, Sulawi atau Sulawesi Tenggara, Labuan Batu, Batu Haji, Batam, dan Kalimantan Timur Halo semua selamat bergabung Nah ini udah mulai Nah ini udah mulai Mami dan mulai kering kita masukkan ebi nya Nah ini ada yang tanya lagi nih Mbak tadi bahan lapisannya tuh nggak pakai tepung ribu ya Enggak Disini cuma memakai tepung sagu ubi aja Jadi ayamnya dimarinasi dengan garam, bawang putih bubur, kemudian lemon Didiamkan 15 menit Kemudian dicelup ke putih telur Kemudian digulingkan ke bahan lapisnya Yaitu 300 gram tepung sagu ubi Dan garam Kemudian ada juga lada Nah ini udah selesai Tinggal penyadiannya Nah buat setelah perus yang ketinggalan atau baru bergabung Kenang aja videonya nanti bisa ditonton selama 1x24 jam di instagram sajiansedak Nah kalau misalkan masih tinggalan juga nanti videonya tentu aja akan kita share di youtube channel sajiansedak Nah yang belum subscribe Langsung subscribe Kemudian like Dan jangan lupa komen Terus juga seseorang bisa loh Share semua video-video dari youtube channel sajiansedak Siapa tau ada yang membutuhkan informasi atau video-video yang ada di sajiansedak Karena kita gak cuma ada video masak doang loh seseorang Ya karena disitu banyak banget ya kaya diri ada video tips Atau pengetahuan seputar masak-memasak nih Atau alat-alat dapur Atau jalan-jalan kuliner juga ada Nah ini tinggal ditaburin dengan Ini mbak ada yang tanya nih mbak penumisan bawang putih dan cabainya itu tadi pakai api apa ya? Api sedang atau api kecil? Ya kita menggunakan api sedang Aku kenal nih kayaknya yang nanya ini namanya siapa nih? Ini aktif banget ya Nanyanya Iya nih kita yang apa namanya yang baca in live nya jadi semangat ya buah kalau ada survelovers yang aktif menonton live kita Iya bener banget Nah ini tinggal di Jangan bukan untuk dipraktekkan juga ya survelovers di rumah Ya karena ini cara buatnya gampang dan bahannya juga simpel banget Nah itu tadi bagaimana proses pembuatan ayam lada garam Nah gampang banget kan? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya social lovers Dan terimakasih yang udah nonton sampai selesai Dan saksikan live kita berikutnya Dadah